Intro Hai everyone, welcome back to the next cinema channel Masih sama gue lagi di rekomendasi 5 film Dan hari ini gue punya film-film dengan genre thriller dan sebuah plot cerita yang gue rasa sangat bisa bikin kalian mainblowing Dan tentu aja dibalut dengan sebuah ending twist Bukan cuma itu tema dari thrillernya sendiri bukan cuma hanya ada bunuh-bunuhan ataupun tentang misterinya aja Tapi psikologikal dengan cara pandang sang protagonis dari film-filmnya Bakal membawa penontonnya ke dalam sebuah kengerian yang cukup bikin kalian meringis Dan sebelum kita masuk dalam inti dari video ini Sebelum itu gue mau notice dulu sedikit untuk kalian yang memang suka dengan seluruh film-film seru Ataupun yang suka dengan film-film thriller seperti ini Kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya Biar gak ketinggalan sama rekomendasi-rekomendasi film lainnya Ataupun informasi tentang film baru yang bakal dihadirkan di channel ini Oke gak usah lama lagi Film pertama yang juga akan jadi film pembuka di list ini bakal ada dalam sebuah film misteri Yang gue yakin sih buat kalian yang menontonnya untuk pertama kali Bakal cukup kaget dengan jalan cerita atau aura suspensia yang begitu sangat mencekam Film ini berjudul Gone Girl Gone Girl berkisah pada sebuah kejadian di suatu pagi Yakni pada saat istrinya sang protagonis bernama Nick Dunn hilang secara misterius dan meninggalkan sebuah teka-teki yang sangat aneh Nick Dunn melaporkan kejadian aneh tersebut ke tempat kantor polisi Lalu tak lama kemudian media yang haus akan sebuah berita misteri langsung segera meliput kasus ini secara besar-besaran Penyelidikan demi penyelidikan telah mereka lalui Namun sebuah potongan teka-teki aneh pun muncul dan membuat dugaan yang sangat mind-blowing Gue saat pertama kali nonton film ini kayak ya bisa dibilang jenuh lah dan tentu aja agak sedikit boring Mungkin faktor penjelasannya yang dibuat agak terlalu over kali ya Tapi tenang aja karena bakal diceritakan dengan teratur kok dan enak untuk diikuti Sampai dimana film ini berada di tengah dan perjalanan kalian bakal terasa semakin mudang dan semakin bergairah untuk ngikutin alur ceritanya Sinematografinya gue akui bakal jadi sebuah soft tema dengan beberapa keindahan malam yang cukup bisa meningkatkan aura suspense yang sangat menegangkan lah gitu Serta beberapa aktor dan aktrisnya yang bisa menambah dramatisir dan feel deep misteri yang ngena ke dalam pikiran penontonnya Film psikologis thriller ini distradari oleh David Fincher dari skenario yang ditulis oleh Gillian Flynn Dengan berdasarkan pada novel karangan yang juga memiliki judul yang sama Lalu dibintangnya oleh dua aktor dan aktris papan atasnya Hollywood yaitu Ben Affleck dan Rosamund Pike Gone Girl tayang perdana pada 10 Oktober 2014 IMDB memberikan rating sebesar 8,1 serta default lebih dari 84 ribu pengguna akun dengan di label R Film kedua ini juga gue bakal notice jadi film yang bakal ada di rana film Hollywood dengan jalan cerita yang cukup bikin kalian geleng-geleng kepala Bukan karena bunuh-bunuhan atau misterinya, melainkan karena mempunyai gaya khas drama thriller yang cukup menegangkan Film ini berjudul Nocturnal Animals Nocturnal Animals menceritakan pada kisah dari seorang perempuan bernama Susan Morrow yang menerima kabar dan sebuah kiriman manuskrip yang cukup misterius dari mantan suaminya bernama Edward Savile Tak lama Susan membaca manuskrip tersebut pun, ia menyadari bahwa buku yang ditulis oleh mantan suaminya itu adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh Susan Serta membuat beberapa pernyataan yang bisa menjadi sebuah malapetaka yang akan dihadapinya Masih sama seperti sebelumnya yang memang menggunakan sebuah plot cerita membingungkan dengan awalan yang mungkin buat gue sendiri agak terasa runyam ya untuk mengikutinya Tapi tentu aja pas di tengah perfilman berjalan pun, plot cerita yang runyam itu bakal sedikit demi sedikit menjadi jelas dan membuat filmnya bakal terasa dramatisir dengan diiringi oleh thriller dan aura suspense yang cukup mencekam Pengambaran dari para tokonya buat gue sendiri cukup bisa klop ya dengan beberapa aktor dan aktrisnya yang mana gue yakinin bakal bisa juga membuat kalian terbius dengan penghehatan dan pengalaman pemerannya Film drama kriminal psikologis thriller ini disetradari dan ditulis oleh Tom Ford dan bersarkan dari sebuah cerita novel Tommy and Susan karya Austin Ward Film ini dibintangnya oleh Amy Adams, Jack Gillian Hall, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer, Laura Laini, Michael Cine, dan Andrea Risborough Nocturnal Animals tayang perdana pada 9 Desember 2016 IMDB memberikan rating sebesar 7,5 serta di vote lebih dari 246 ribu pengguna akun dengan di label R Film ketiga ini mungkin juga adalah sebuah film yang cukup terkenal di kalangan para pecinta film dengan sebuah jalan cerita mind-blowing dan kejeniusan dari sang setradara Meringkas film ini menjadi film masterpiece yang gak boleh kalian lewatkan Film ini berjudul Sutter Island Sutter Island menceritakan pada seorang pewira dari kepolisian bernama Edward Daniels yang tengah ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya seorang pasien yang telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa dengan tingkat keamanan yang cukup mengerikan Pada penyelidikannya yang cukup berbahaya, hal-hal dan potongan-potongan misteri pun tengah dipecahkan dan sekaligus Edward mulai meragukan segalanya yang ada di dalam rumah sakit jiwa tersebut Dan juga termasuk warasanya sendiri yang membuat sebuah ilusi aneh dengan sangat intens Ini adalah film yang sangat-sangat rekomen banget buat kalian tonton Gue inget banget dulu pertama kali nonton film ini pas ada di sebuah box office movie tv yang tayang pada malam harinya Dan sampai sekarang gue udah nonton sampai 3 kali dan gak bosen-bosen gitu Filmnya ini sendiri menurut gue punya jalan cerita yang unik serta beberapa adegan dan scenenya pun dibuat cukup acak lah gitu Tapi tentu aja selalu dengan topik yang selaras Pengambilan gambarnya punya selera sedikit dark dengan dibuatnya sebuah penjara atau rumah sakit jiwa dengan skala yang cukup besar dan juga banyaknya peranan yang disupport dengan cukup baik Pemeran dari para tokonya udah gak usah diraguin lagi karena memboyang banyak banget aktor dan aktris yang sangat famous di Hollywood Film psikologis thriller ini diseradari oleh Martin Scorsese berdasarkan adaptasi dari sebuah novel yang terbit di tahun 2003 dengan berjudul sama Karangan Dennis Lehan Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Mark Rufalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Patricia Claxton, Jackie L. Lee, Emily Mortimer, Ted Levine, dan Knox Von Sydow Sutter Island traing perdana pada 3 Maret 2010, IMDB memberikan rating sebesar 8,2 serta default lebih dari 1,1 juta pengguna akun dengan di label R Film keempat ini bakal jadi sebuah film yang juga mempunyai tema menarik karena ada di dalam sebuah tema super villain pertama dengan sebuah balutan drug drama dan psikologis thriller yang cukup bikin sang protagonisnya cukup miris Film ini berjudul Joker Joker berkisah pada seorang badut pesta bernama Arthur Fleck yang hidupnya selalu dalam keadaan sulit bersama ibunya yang sakit-sakitan Karena orang-orang di sekitarnya selalu menganggapnya adalah orang aneh, Arthur lalu memutuskan untuk merubah menjadi jahat dan membuat kekacauan dengan jiwa yang juga jahat Sebuah cerita super villain yang gue rasa cukup miris ini adalah sebuah masterpiece yang dibuat oleh sang seradara dengan begitu dark dan cukup bikin merinding Pasalnya yang bawa kita tahu Joker dari seri film Batman kan mempunyai sebuah gaya psikopat yang bikin para penontonnya merinding bikin ketakutan lah dan membuat sebuah aura suspense yang kuat dalam ceritanya Untuk di film ini bakal berfokus ke dalam sebuah drama dark dan cerita 180 derajat berada pada dengan saat Joker yang ada di versi Batman Pokoknya rekomen banget buat kalian tonton lah Film drama psikologis thriller ini diseradari oleh Todd Phillips dan dibintangnya oleh Joaquin Phoenix, Robert De Niro, ZZ Beers, dan Francis Conroy Joker time perdana pada 2 Oktober 2019 IMDB memberikan rating sebesar 8,4 serta default lebih dari 1 juta pengguna akun dengan di label R Film kelima dan yang bakal menutup list film tentang psychological thriller ini adalah sebuah film dark drama dengan beberapa scene dan adegan yang begitu intens dan juga bakal membuat cerita yang beda dari film-film sebelumnya Film ini berjudul Black Swan Black Swan menceritakan tentang gadis balirina berbakat bernama Nina Sayers yang hidupnya selalu diatur oleh ibunya sejak masih kecil dan beranjak lemaja sampai menjadi seorang gadis Suatu ketika Nina bersaing untuk mendapatkan sebuah peranan pementasan Swan Lake dengan temannya bernama Lily Dan di suatu keadaan yang gelap dan terpuruk, Nina pun tak sengaja menemukan sisi gelapnya sendiri di dalam pemikiran yang gak logis Yang kalian lihat pada pementasan sebuah film premiere atau pertama kali nonton filmnya bakal disuguhkan dengan poster yang keren ya kan Nah ini mungkin adalah base dari base poster dengan beberapa banner terkeren dari semua film-film yang gue rekomendasiin di list ini Bukan cuma pastarnya aja yang bisa bikin kalian merinding tapi ceritanya sendiri cukup dark dan beberapa scenenya pun gue rasa memang ditujukan untuk para penonton dewasa yang memang suka drama dark dan beberapa perbuatan intim yang cukup intens Dari semua itu yang paling-paling menonjol dalam film psychological thriller yang satu ini bakal ada di penggambaran karakter dari aktrisnya yang gue rasa sangat-sangat keren banget sih Gue jarang banget lihat penggambaran karakter yang mendalam di film-film dark drama dan sebagainya kalau bukan selain Leonardo DiCaprio, Heath Ledger, atau Tom Hardy Pokoknya sangat rekomen banget dah Film drama misteri psikologis thriller ini diseradari oleh Darren Aronofsky dan ditulis oleh Andre Hens Serta dibintangi oleh Natalie Portman, Vincent Kessel, Mila Kunis, Barbara Hissi, dan Winona Ryder Black Swan taing perdana pada 17 Desember 2010 IMDB memberikan rating sebesar 8,0 serta default lebih dari 711 ribu pengguna akun dengan di label R Oke segitu aja rekomendasi 5 film psychological thriller dengan ending yang gila dan menyeramkan dari gue kali ini Kalau kalian punya sebuah rekomendasi film dengan tema ataupun genre yang sama seperti ini Share aja di kolom komentar dan juga sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi film dari gue atau mau ke gue Tulis juga di kolom komentar ya Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gue rekomendasiin Share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru dan yang paling penting gue mengharapkan buat kalian langsung nonton film-filmnya ya Sekian dari gue Ri, see you in the next film Intro Intro Terima kasih telah menonton